Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam pramuka Perkenalkan nama saya Yun Purwanti dari Bidang Humas Raimuna Daerah tahun 2023 Kali ini saya melakukan podcast bersama kakak yang perannya sangat penting di pramuka Tegak Dega di Indonesia ini Mungkin kakak bisa dikenalkan siapa namanya? Terima kasih kak Yuyun dipanggilnya Terima kasih kak Yuyun Perkenalkan saya Raihan Mohd Sujaya Saya sebagai Bendara Dewan Kerja Nasional Alhamdulillah diundang di Raimuna Daerah Kaltim Saya berasal dari Jawa Barat jadi saya dulu Dewan Kerja Daerah Jawa Barat Mungkin kak Yuyun Sebelumnya gimana nih kak kabarnya? Baik datang ke Kalimantan ini udah pernah sebelumnya atau apa nih kak? Sebelumnya Alhamdulillah kabar baik Semakin baik setelah mendarat di Balikpapan kabar saya semakin membaik Terus ini adalah Kalimantan pertama yang saya datangin Seluruh hidup saya itu Kalimantan itu baru ini Oke jadi pecah telurnya di Kalimantan Timur nih Keren banget berarti pertama kali datang ke Kalimantan untuk menghadiri Raimuna Daerah Kalimantan Timur Ini kayak spesial lah buat kami yang mengundang kakak untuk datang dan hadir disini Oke pertanyaan pertama dari kami nih kak gimana perasaan kakak bisa hadir di Raimuna Daerah Kalimantan Timur dengan kondisinya seperti ini nih kak gimana perasaan kakak nih? Ya Alhamdulillah saya datang ke sini itu saya setelah saya waktu hari kemarin ya berarti kemarin saya datang Sebelum ke sini itu saya ke Peransaka Jawa Barat dulu Ke Peransaka Jawa Barat Saya lihat kondisinya memang sangat gersang Gersang parah ini benar-benar gersang parah kering Dan saya lihat semangat peserta juga sudah mulai menurun karena mungkin capek ya kecapean segala macam Pas saya mendarat ke sini Situasi 180 ya yang disana gersang banget panas banget disini ternyata hujan deras Basah gitu kan Tapi Alhamdulillah kesan saya sangat baik karena melihat peserta gak berhentinya nyanyiin yel-yel Gak berhenti mereka tepuk tangan gak berhenti mereka manas-manasin kontingen lain buat Iya sangat autisias sekali Padahal badannya udah kotor Iya udah pake boots, pake jas hujan, beceknya kemana-mana gitu kan Sangat senang Iya oke Dan selanjutnya nih kak kan Ibu kota ini bakal dipindah ke Kalimantan Timur Bagaimana tanggapan kakak sebagai seorang pramuka menanggapi hal tersebut nih kak? Ya saya dari segi pramuka dan juga sebagai pemuda saya sangat senang dan menyambut baik Dan juga mendukung meskipun dukungan saya gak ngaruh apa-apa Tapi saya sangat mendukung karena pertama pertimbangan besar ini Apa maaf keputusan besar ini bukan dari pertimbangan yang ringan pasti Pertimbangannya besar juga dan berat juga Juga lalu kajiannya, persiapannya, perencanaan dan juga arah pikirnya itu pasti sangat-sangat matang Jadi saya percaya ini merupakan rencana yang baik gitu kan Ibu kota dipindahkan Melihat juga Jakarta mungkin secara kapasitas juga secara kondisi sekarang sudah sangat Apa? Saya bilang saya tinggal di Jakarta, saya bilang mengerikan lah di Jakarta Dan setelah ada kabar Ibu kota mau dipindah ke PPU Itu saya menyambut baik Dan setelah saya datang ke sini ke Kalimantan Timur Saya melihat bagaimana Kalimantan Timur lebih menyambut baik lagi Lebih optimis dan lebih pede lagi Oh yaudahlah pindahin aja ke Kak Tim kalau gitu Saya kira enggak bakal siap mengingat kondisinya Ya Kak atau sebelum ini Kak kaget Oh ternyata betulan Kalimantan di hutan Bece gini atau gimana nih Kak? Ya kalau misalnya melihat begitu Ibu kota mau dipindahin kemanapun enggak bakalan layak kalau begitu Karena kan kita datang ke Kalimantan, datang ke Raida Kal Timur ini Kebetulan tempatnya buper, buper mana yang enggak hutan gitu kan Ya benar sekali Kak Tapi kan spot untuk IKA itu pasti dicari land yang strategis gitu kan Ya benar sekali Yang terintegrasi dari segi transportasi, dari segi iklim segala macam Semua harus terkontrol, termonitor Nah pasti ini hal yang baik udah enggak ada alasan untuk menolak kalau saya sih Oke, baik sekali Dan yang terakhir nih Kak, bagaimana motivasi Kakak untuk Perkerjaan Tegak Dega di Kalimantan Timur agar ke depannya lebih baik lagi? Ya Motivasi saya melihat penegak pandega Kalimantan Timur itu melalui kegiatan remunan daerah ini Dan juga remunan nasional kemarin mungkinnya Kontingin Kalimantan Timur Saya sangat optimis penegak pandega di Kalimantan Timur ini bisa berkembang sangat pesat Karena salah satunya karena IKN ini Jadi saya lihat keterbukaan pola pikir anak muda di Kalimantan Timur juga sangat drastis terbuka setelah kabar IKN ini Ya benar sekali Dan saya lihat di penegak pandeganya juga punya dampak yang sama Mindsetnya lebih terbuka lagi, semangatnya lebih tinggi lagi Levelnya saya sudah merasakan keresahan-keresahan di pemuda ya Karena saya baca-baca juga Penegak, maaf, pemuda di Kalimantan Timur ini sudah mulai ngerasain keresahannya Iya, resah Karena resah kenapa? Karena kita yang di Kalimantan Timur itu harus punya level internasional Ya benar, SDM-nya harus lebih tinggi lagi karena saingannya makin banyak seperti itu kan Ya, nanti IKN sudah hidup, ya saingan kita kan internasional Nah Alhamdulillah ternyata secepat itu respon pemuda di Kalimantan Timur Untuk merasakan keresahan itu Dan saya rasakan juga penegak pandeganya juga sama Makanya tadi saya sampaikan level penegak pandega itu bukan cuma pemuda yang ikut peramuka aja Tapi ya harus lebih tinggi dan di atas level pemuda-pemuda lain yang biasa aja Bahkan peramuka-peramuka lain yang biasa aja juga di Kalimantan Timur harus begitu Oke, siap Terima kasih ya Kak telah mengadiri podcast kita kali ini Mungkin pesan-pesan kakak itu akan membuat pemuda dan pramuka di Kalimantan Timur ini Lebih termotivasi untuk lebih baik lagi Oke, mungkin sekian dari kami Izinkan saya melontarkan berapa pantun sebelum kita menutup acara ini Siang hari makan kuaci Makannya sama Bu Asi Cukup Sekian buat case kita kali ini Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam pramuka Mula jumpa Terima kasih.